Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa saat ini batas usia pensiun pegawai negeri sipil telah diubah dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Perubahnya batas usia pensiun PNS ini mempengaruhi jumlah pegawai negeri yang memasuki pensiun dalam setiap tahunnya. Di mana pada tahun 2018 ini, di Kabupaten Batanghari terdapat 139 orang pegawai negeri sipil yang memasuki usia pensiun. Kepala BKPS DMD Batanghari M. Rifai Kadir mengatakan, jumlah PNS yang memasuki pensiun tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dijelaskan Rifai meningkatnya jumlah PNS yang memasuki pensiun tersebut disebabkan berubahnya batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Tahun 2018, pensiun kita lebih kurang 189 orang. Ini mengapa terjadi banyak pendisinya itu? Ini dampak dari batas usia pensiun yang dulu adalah 56 tahun, sekarang menjadi 58 tahun. Jadi, total sampai dengan 2018 berkiraan kita 189 orang yang batas usia pensiun. Selanjutnya, Rifai mengatakan untuk mengantisipasi kekurangan PNS di Batanghari yang disebabkan banyaknya PNS yang memasuki usia pensiun. Pihaknya telah memasukkan jumlah kekurangan PNS tersebut dalam informasi yang diajukan kepada Kemenpan Rb. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.